Oji bocah 13 tahun warga desa Argamulia Kejamatan Armajaya, Bengkulu Utara. Korban tertimpa Pongkaret Rabu pagi kemarin hingga Kamis siang masih dalam kondisi koma di ruang ICU Rumah Sakit Argamakmur. Karena kondisi tersebut, korban yang rencananya akan dirujuk ke rumah sakit di kota Bengkulu harus ditunda. Sementara itu atas perkara tersebut, Kepulau Desa Argamulia Dendi Supriyadi mengatakan pihaknya akan mengupayakan menyelesaikan persoalan sejarah kekeluargaan antara keluarga korban dengan Sunarto, orang melakukan penebangan pohon. Selain itu dikatakan Sunarto juga telah memberikan sejumlah santunan dan perhatian ke keluarga korban sejak masuk ke rumah sakit. Kita juga dalam hal ini dari desa memfasilitasi untuk berdamai. Tidak ada permasalahan yang akan kita lanjutkan. Karena ini juga memang faktor ketidaksengajaan. Ini murni musibah. Korban yang kemarin direncanakan untuk dirujuk ke Bengkulu ya? Belum dapat dilaksanakan. Oh belum bisa. Dari rumah sakit umum juga belum bisa lepas pasien untuk dirujuk ke Bengkulu. Karena kondisinya belum sabi ya? Karena kondisinya memang belum bisa untuk diberangkatkan.